Bagikan berjuta manfaat, Alkisah nih Peter, ini bukan saya tapi ini ada seorang pendongeng, dia menghadirkan ruang khusus bagi anak-anak untuk dapat menikmati aneka dongeng. Iya, namanya Kampung Dongeng. Dulu tepuk tangan ya, satu, dua, tiga. Perkenalkan, Olive. Dia sedang mendongengkan cerita tentang anak yang mendapatkan nilai jelek karena bolos sekolah. Saat sedang bercerita, Olive mampu menghipnotis penonton untuk mendengarkannya. Tak jarang mereka ikut terbawa suasana dongeng. Iya, nanti kamu mau bilang ibu guru lho. A, B, C, C. Olive merupakan cebolan Kampung Dongeng. Sebuah tempat di mana anak-anak dimanjakan dengan berbagai cerita menarik yang siap merangsang imajinasi mereka. Karena itu, kampung ini bertajuk Kampung Wisata Imajinasi. Kampung yang berada di bilangan Ciputa, Tangerang Selatan ini berdiri atas ide dari pendongeng negeri awam prakoso. Kepeduliannya membuat awam ingin anak-anak bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas mereka. Ya jelas, karena kalau ingin merubah dunia, tentu saja dekatlah dengan anak-anak. Berikanlah mereka satu hal yang bisa membangkitkan semangat mereka. Nah, dongeng ini salah satunya karena media edukasi juga. Karena banyak dongeng, banyak tahu. Sedikit dongeng, sedikit tahu. Dijirikan sejak tahun 2009, tempat ini telah melahirkan lebih dari 200 pendongeng se-Indonesia. Selain mendongeng, anak-anak bebas menyalurkan bakatnya di sini. Seperti menari, menyanyi, Nonton sulap Atau bahkan bermain permainan tradisional? Senang. Kenapa paling senang? Teman-temannya banyak. Terus, belajarnya juga asik. Tanpa biaya, semua orang bisa datang ke sini kapan saja. Jadi, mari kita bersenang-senang sambil mengasah imajinasi. Andi Safi Kasari, Muhammad Rajat melaporkan untuk NET.